Polres Bogor berhasil mengungkap fakta dibalik penemuan mayat dalam koper berwarna merah di Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor yang ditemukan oleh warga pada Rabu, 15 Maret 2023. Setelah dilakukan olah TKP, didapati mayat pria berinisial R dalam kondisi tubuh yang tidak utuh, alias korban mutilasi. Di dalam koper merah tersebut hanya terdapat bagian badan dan kedua tangan korban, sedangankan untuk kepalanya tidak berada di lokasi yang sama. Setelah dua hari melakukan pencarian terhadap pelaku, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku yang merupakan seorang pria berinisial da di wilayah Yogyakarta. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menerangkan, pelaku tega membunuh korban karena terlibat pertengkaran saat pelaku diminta melayani korban dalam hal seks yang menyimpang di apartemennya di wilayah Cisau, Kabupaten Tangerang. Motifnya sementara yang kami peroleh dari tersangka, tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si korban, ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 18 Maret 2023. Terkait hal itu, Polres Bogor masih melakukan pendalaman terhadap hubungan keduanya yang diduga merupakan pasangan LGBT. Sementara ini untuk pendalaman ke arah sana dalam bentuk kelainan psikologis dan lainnya kami akan lakukan pendalaman dengan menggunakan psikolog, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!